Halo semua, selamat datang di modul Push and Pull Political Marketing. Perkenalkan saya Firman Kurniawan, salah satu mentor yang akan menemani Anda di modul kali ini. Perlu Anda pahami, kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan penargetan adalah penentuan wilayah sasaran hanya berdasarkan selera dari tim saja dan bukan berdasarkan pertimbangan objektif. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam hal ini, wilayah penargetan ini harus mendapatkan suara minimal 50 persen. Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam melakukan targeting pada kampanye dari rumah ke rumah atau door-to-door campaign. Di antaranya adalah, langkah pertama menentukan wilayah yang akan menjadi target sasaran. Lewat penargetan, kita hanya fokus pada pemilih di sejumlah wilayah potensial. Ada dua alasan yang umum dipakai untuk menentukan wilayah, yaitu wilayah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan sumber daya yang besar untuk melakukan kampanye dari rumah ke rumah, dan wilayah tersebut mencakup proporsi yang besar dari populasi. Langkah kedua, tentukan target minimal suara yang harus didapat di masing-masing wilayah. Target suara itu harus dirumuskan secara objektif. Data hasil survei atau data dari pemilu sebelumnya bisa dipakai sebagai data awal dalam menentukan suara minimal yang bisa dicapai. Terima kasih telah menonton!